Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Safira Fialita Marcelina dalam berita 24 Cepat, akurat, dan aktual Intro Intro Anak perusahaan Johnson & Johnson dikabarkan diserang di pengadilan Pada hari Senin lantaran mencoba menggunakan proses kebangkrutan Untuk menyelesaikan puluhan ribu laporan Bahwa produk bedak bayi tersebut menyebabkan kanker Pengacara yang mewakili pasien kanker mengatakan Bahwa kasus kebangkrutan itu dimaksudkan Untuk menunda dan menggagalkan tuntutan hukum Yang seharusnya diajukan ke pengadilan Intro Terima kasih telah menonton! Seorang pengacara yang mewakili penggugat mengatakan Bahwa JNJ menyelesaikan 6.846 kasus bedak Untuk 966 juta USD Sebelum memutuskan untuk mendorong resiko hukum tersebut Sekian informasi berita yang saya sampaikan Saya Safira Alviolita Marcelina Mohon pamit undur diri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!